Jadi kita kedatangan teman-teman yang super spesial, ini yang 3 paket hemat dari Bandung Oh enggak, hemat Beli satu dapat tiga, karena semuanya otomobil Jadi kita kedatangan Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar nih? Nah, hari ini pas hari Minggu pagi nih Jadi hari Minggu pagi jadwalnya kita Sebenernya hari ini jadwal mobilan Cuman berhubung kita kedatangan teman-teman spesial yang ada di belakang Udah bergaya, belum dikenalin Jadi kita kedatangan teman-teman yang super spesial Ini yang 3 paket hemat dari Bandung Oh enggak, hemat Beli satu dapat tiga, karena semuanya otomobil Jadi kita kedatangan Dandi Malik, apa kabar? Ada Fanny, Denny Suryana Dan ini, aduh, ini mah artis Jakarta ya Udah, enggak perlu dikenalin Ada Bakti Perkasa So, hari ini jadwalnya kita Mau motoran, mau Sanmori Dan kebetulan hari ini, kalau nggak salah Sensi baru mulai buka ya? Mas Bakti ya? Iya Baru mulai buka Jadi, kita mau coba panasin motor Tapi pastinya tetap prokes kita jaga Kita mau motoran Start dari hari ini motor sport yang ada di Kemang Nah, motornya kita coba kenalin satu persatu ya Dari... Juh! Bakti dulu deh Pakai motor apa Bakti? Hari ini gue pakai Ducati Evo 848 848, teman-teman Udah sering lihat ya Ini motor, 848cc Pasti kalau lagi jalan, willy-willy nih motornya Selanjutnya, Den, pakai motornya apa Den? Pakai yang versi Amerikan aja Amerikan ya Jadi ada 48 Suara helikopter Suara helikopter Jadi ini, kenapotnya kayak free flow Suaranya kenceng banget Nanti bakal kita cek San lebih lanjut Selanjutnya, Dandi, mau pakai motor apa? Aku pakai Ducati Pening Pale Pening Pale ya? Cuman, Pani Galenya udah lama nggak dipanaskan Jadi, apinya lagi di cek Mudah-mudahan bisa dinyalain segera Udah dicocok, tapi penirah merah putihnya Asli Nah, dan yang terakhir Pandi Pandi, pakai motor apa, Van? Lebih kuat Ducati Evo Dan satu lagi, ada Pat Bob Satu tempat Jadi, San Mori kali ini kita nggak ada Motor Jepang sama sekali Anti Jepang Club Anti Jepang Club Itali, 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 Amerika Italiano Kalau Amerika di mana dong? Hari ini gue rada yang pakai Fetucini Fetucini Amerikano Jadi, kalau banyak orang Indonesia Atau anak-anak muda yang bilang Motor Ducati, ah Harley buat orang tua Berarti salah dong? Salah Ini kita semua 17 tahun pakenya motor beginian Ini paling 17 tahun sih Oke, kurang lebih itu aja So, kita bakal lanjut Saksikan seruan kita bersama teman-teman Dari Bandung dan juga Takti Perkasa Ya, stay tune Oke, Assalamualaikum Nah, kita sudah di atas motor Gue pakai motor Fat Bob 114 Nah, ini baru masuk di range motorsport Nah, ini Bakti dengan Ducati Evo 848 Dany Malik Panigali Tricolor Vandi dengan Diavel dan Dennis Di 48 Dan dari semua line-up motor Uniknya adalah Tidak ada satupun motor Jepangan nih Kalau biasa Sanmori Motornya Jepangan Kalau ini gak ada Jadi, tidak ada Honda Tidak ada Yamaha Dan tidak ada Kawasaki Italian Pride and American Apa ya? Muscle Makasih Pak Nah, jadi sekilas infonya adalah Hari ini hari Minggu pagi Tanggal berapa ya? Ya, pokoknya Minggu Tanggal belasan Eh, tanggal 21 22 ding, sorry 22 Agustus 2021 Jadi, kita Kemarin malam Kedatangan teman-teman nih Dari Bandung Kedatangan teman-teman dari Bandung Yang Memang lagi pengen ke Jakarta Jadi, kita ajak motoran aja Ya, walaupun sebenarnya planningnya hari ini adalah Morning Run Alias Mobilan Tapi berhubung Dan di Dennis dan juga Vandi Sudah datang Jauh-jauh Jadi Kita Motoran So, planning pertama kita mau Isi bensin Nah, teman-teman lihat tuh Bensinnya udah kuning Dan begitu juga beberapa motor yang ada di depannya Dan kalau teman-teman semua anak motor Pastinya Teman-teman yang motoran kali Ini barengan sama kita Nggak asing di dunia permotoran Nah, paling depan ada Bakti Pasti kenal ya Teman-teman dari Jakarta Nah, sedangkan yang lainnya Yang dari Bandung Pasti teman-teman juga kenal Dhani Malik Siapa yang nggak kenal Dhani Malik nih Denny Suriana juga Dan Fanny So, kita isi bensin dulu Abis itu kita lanjut Nah, teman-teman Kita lanjut lagi Tadi Abis isi bensin Nggak biasa lah ya Namanya anak motor Kelamaan berhentinya Dia ini tukar motor ke Z900 Karena motornya panas Bukan anak Harley dia Nah, buat teman-teman semua Jadi Motor yang gue pakai ini Fat Bob 114 Nah, mesinnya Milwaukee 8 Mesin generasi terbaru Dan Kalau kita bahas Berkaitan sama Fat Bob 114 Kayaknya Image Jadulnya tuh udah Boleh dibilang Hampir sepenuhnya hilang Mulai dari lampu depannya Udah kotak Selanjutnya Udah upside down juga Dan bentuknya Stangnya juga Fat bar Jadi udah jauh nih Dari kesan Bapak-bapak Pakai Harley Pada Jaman-jaman dulu lah ya Istilahnya Dan yang istimewa adalah Motor ini motor kencang Jadi torsinya 155 N Pada 3000 RPM Gila bro 3000 RPM Baru buka gas Sedikit udah Torsi maksimum Dan motornya Oke banget Tenaganya gede Handlingnya oke Dan gue berasa ini Gue bawa motor ini Gak berasa tua sama sekali Jadi bisa rekomen nih Buat teman-teman semua Yang cari Harley Middle up level Nah bisa consider motor ini So we are going to Sensi Semoga Lancer-lancer aja Kita lanjut IPA Sky Terima kasih udah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untungnya rame-rame lu. Terima kasih. 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 ini awal-awal tapi lama-lama praktis juga sih cuma kalau awal kalian pasti nyari sih nyari ini muasan kanannya kemana ternyata di jempol sebelah kanan ya ini kita menuju tempat makan siang langsung kali ya makan pagi makan siang dari jam segini selamat menikmati selamat menikmati nah jadi setelah muter-muter hampir satu jam kita mau brake dulu di antasari eh sobral pakai fat bob gimana rasanya seperti yang tadi gue sampaikan tetap nggak berubah harley middle-up cocok untuk anak muda nih kalau yang udah umur 40an gimana ya namanya harley davison tetap cocok lah pastinya tenaganya gede desainnya beda desainnya ganteng dan yang pasti rekomen banget buat temen-temen semua yang cari harley pengen tampil beda so fat bob satu satu empat bisa kalian consider nah kita dikit lagi sampai nah nanti kita lanjut lagi ya kemungkinan kita mau coba tuker motor untuk dapet driving experience dengan motor lain nah assalamualaikum temen-temen semua nah jadi kalau tadi kita sudah riding sudah makan dan kita sudah balik ke showroom kali ini udah jam 1 jadi udah bukan sun mori lagi udah bukan pagi lagi sudah siang jadi apa namanya san afternoon san siang san siang matang ride nah jadi nah kita tadi temen-temen mungkin udah menyaksikan ya kalau pagi-pagi tadi kita riding bareng-bareng sama pandi sama dandy dan juga sama denis nih nah kita mau sedikit nanya-nanya sebelum kita closing apa sih perbedaan yang paling mencolok antara riding san mori di bandung sama di jakarta mungkin temen-temen disini orang bandung atau mungkin temen-temen disini yang lagi menyaksikan orang jakarta apa sih beda yang paling mencolok coba dulu dari denis deh kalau enggak kalau mimpah enggak aja deh kalau menurut denis pribadi sih pasti bandung sama jakarta kalau mau dibandingin kan tiap masing-masing punya ciri khasnya masing-masing ibarat kayak kita mau ngebandingin bagusan kaosek atau yamaha sih jadi ngebandingin seperti itu jadi kalau misalkan san mori di bandung itu punya khasnya mas sendiri dia mungkin dapetnya dingin terus ada jalan juga ngeliat ke kiri kanan pohon dan rumput tapi kalau di jakarta juga ada yang di bandung enggak punya yaitu jalanan lurus terus skyscraper kan pemandangan gedung-gedung tinggi pakai fat bob 114 gimana rasanya motoran di jakarta pakai fat bob kan harley itu terkenal apa panas berat suaranya enggak asik bapak-bapak nah denis pakai fat bob harley gimana remes dengan kamis awalnya kan kalau image saya harley kan saya cuma tadinya kan saya keras kepala ya cuma suka satu yaitu 48 tapi pas terus mikirnya ah paling fat bob apa udah bapak-bapak lah panas lah gitu kan udah 48 udah the best tapi pas pakai fat bob itu semua mindset orang yang ketika harley itu panas harley itu berat harley itu kalau puter balik gak enak harley kalau niko gak enak itu semua disikat semua sama fat bob disikat ya menurut gua itu motor sempurna men karena serius men jadi anak muda cocok dong pakai harley? cocok banget karena dia desainnya juga modern futuristik dan suaranya juga masih masih mempertahankan yang DNA harley sebenarnya bahkan bapak-bapak pun yang pakai eh sorry enggak 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 bukan sejauh enggak 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 bapak bapak ya bapak bapak awas intinya yang bagian bapak bapak di cut ya enggak 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 jangan dekat jangan dekat jadi intinya bapak bapak yang pakai fat bob pun itu langsung berubah jadi anak muda ya gitu kan berarti motor ini bisa tau gak sih efek di tiktok yang bapak bapak yang morph berubah jadi anak muda karena dia pakai helm full close gitu ya nah ketika jadi ketika duduk di fat bob dia langsung wajah jadi bocil oh gitu saking itu motor anak muda banget anak muda banget ya nah jadi mantep ya the best fat bob bikin gua lupa sama 48 nah temen-temen yang mau lihat motornya bisa mampir kesini nih aringi motosport kemang buat lihat motornya mulus lagi iya oke den lama banget abis indurasi denis udah bingung ini ya nah sekarang iya sama kayak denis iya udah dihabisin semua tadi kata-kata aku oke makasih nah dandy iya dandy kan mungkin kalo di bandung nih boleh dibilang anak san mori banget ya kalo kita bukan san mori bandung kayaknya dandy lagi nikung lagi berdiri lagi begitu kayaknya terus kayak jadi panggil dandy jadi kalo misalnya san mori bandung kayaknya dandy banget gitu nah sekarang lagi di jakarta nih apa perbedaannya nih yang paling kerasa pasti cuacanya cuacanya bandung itu mau nyampe siang pun masih adem-adem tapi kalo Jakarta tadi aja aku keluar setengah tujuh udah mulai keringgetan walaupun itu pagi-pagi cuaca paling kerasa banget terus kalo misalkan di motor di vlog gitu misalkan yang paling beda itu di view nya view nya ya kalo bandung kan emang bener yang kata denis tadi bandung itu kebanyakan pohon pohon iya keview-view nya kayak gitu iya kata-kata aku yang dandy denis lebih tepatnya kayak gitu kalo misalkan di Jakarta kebanyakan kan kita liat-liat gedung-gedung yang kayak gitunya sih oh gitu ya skyscraper terus step behind terus yang benefit di Jakarta itu menurut aku pas malam hari sih jadi gara-gara banyak gedung-gedung gitu apanya nih ininya ininya jangan udah dipotong ntar salah paham lagi si city light nya itu jadi city light city light city light city light city light lebih cakep lah kalo misalkan di view kamera soalnya aku kan content creator jadi content hunter banget lah jadi nyari yang apa nih yang keren di kamera kayak gitu strip denis 2021 berarti next harus nyobain tuh untuk riding city city night city night apa ini ngomongin city-city night ride night ride riding riding malam ya riding malam harus nyoba nih ngomong ada waktu di ayo ayo gas gas nah tadi pake motor panigale dan dan terakhir coba diavel panigale aja deh nanti diavelnya bagian mandi apa sih rasanya pake apa sih rasanya pake panigale di Jakarta kita riding lama loh dari start jam 7 selesai jam 1 walaupun nongkrongnya 4 jam iya iya bener nongkrongnya 4 jam apa rasanya pake panigale pagi-pagi panigale pagi-pagi pagi-pagi menurut aku ya di pikiran aku sebelumnya panigale itu motor yang bener-bener panas banget ditambah lagi cuaca Jakarta yang kata orang-orang segitu panasnya tambah motornya panas cuacanya panas kirain aku bakalan bener-bener kebakar ternyata enggak enggak juga sih masih aman-aman aja masih worth it buat dipake panigale ya panigale udah gitu yang lain-lain oke-oke aja fan-fan oke-oke aja enak enak banget posisi ridingnya enak terus si looksnya tuh cakep banget kalo misalkan difoto nanti juga ada fotonya tungguin aja oke-oke thank you dani nah dan yang terakhir adalah itu harga esok panigale pan gimana riding di Jakarta yang pasti kan kalo pagi tuh pertama cuaca bener nih enggak saya nggak ngambil nih tenang-tenang kata-kata-kata enggak yang paling beda tuh ternyata disini moge nya banyak jauh lebih banyak jauh lebih banyak jauh lebih banyak ya tadi kita ya muter hampir 1 jam itu aja ketemu berapa itu ya ya harley-harley yang sport bike banyak kultur moge dan di atas UMR itu banyak gitu disini ternyata kalo di bandung emang kelewatnya apa? eee zx25 tuh ini lah udah masuk moge lah udah masuk moge ya ya bukan ini ya terus yang lari pagi banyak juga ternyata yang sepeda lumayan itu lumayan lumayan- lumayan gak fokus kita kan kalo ke lembang kan gak banyak tuh yang lari pagi kan cowok banyak kan nah itu 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 kalo di Jakarta oh Jakarta ya seger kalo malem apalagi sabtu malem apa nih? ya itulah gitu lah ya suasana kotanya lah ya ya nah lanjut ke motornya tadi sempet pake diavel dan juga pake masuk kamera kan? masuk tuh dan terakhir pake Panigale diavel gimana? diavel itu ternyata luar ekspektasi jadi kan panjang banget tuh 2 meter 2 meter lebih tuh ampe garut tuh ampe garut ternyata pas dipake gak kerasa panjang gak kerasa berat endingnya masih oke beratnya masih bisa dikontrol ya? masalahnya diakselerasi iya kalo orang gak biasa belum pernah gitu sama sekali naik yang ini pasti bisa lepas itu bener oh gitu torsinya gede ya? torsinya gede banget panas tapi di kanan panas di kanan ya? betis betis bukan di kanan doang kanan kiri kalo lu enggak yang di kiri bah oh yaudah tapi overall udah kayaknya udah ya tapi overall dipake masih oke lah ya daripada Panigale ini lebih enak ini? iya untuk menonton rnj tv yang konsumen masa depannya misalkan ada dana yang cukup untuk ini mending ini sih daripada mungkin kalo gak terlalu suka harley terus cari yang cruiser ini sih nah jadi kalo temen-temen tapi kalo suka sport Panigale kalo suka sport Panigale jadi promosi teman jadi tiga-tiga nya pake motor yang beda oh iya tiga-tiga nya bukan motor jepangan nih ya kan italian jangan takut kalo soal harganya pasti bersaing rnj bener kan? nomor kering kurang lebih itu aja temen-temen semua jadi tadi kita sanmori santai lah ya bener dan sharing gimana sih kondisi riding di Jakarta dalam kondisi PPKM seperti ini dan gimana sih karakter motor yang boleh dibilang Muge itu yang cocok di Jakarta kota macet hanya motor-motor jepang ternyata kita pake motor yang non jepanis dan temen-temen semua disini tetep happy pokoknya thank you mas fandi mas dandi dan mas denis aku yang makasih kita yang makasih loh aku yang mau mengucapkan makasih banyak buat mas joe mas randi saya mau mengucapkan terimakasih tadi dulu di restoran nanti bisa diambil kutajang di restoran kalo mau kita ngomong kasih kita taro ke depan dulu soalnya kita langsung ngomong di awal ini salah satu impian saya juga sih riding di Jakarta sanmori kita berdua loh ya iya iya terimakasih dan berke rnj kita bisa teralesan yoi kalian juga bisa makanya jangan lupa pake kode harga bersaing untuk di kemangnya kalo misalkan cari yang ini di caranya daerah 2 dan 3 betul di bsd lebih lengkap lagi ada kemang bsd ada 2 dan 3 nanti otw aranje bandung nanti kita yang jagain amin 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 semoga semuanya lancar semuanya lancar pokoknya kalo di bandung kita buka iya kalo di bandung kita buka showroom kemungkinan 3 temen ini bakal siap minggu motornya beda beda yuk dukung kita yuk coblos bandi ngawon nah kurang lebih itu aja ga mau panjang lebar pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe rnj tv dani suryana dani malik dan juga fandi dukung terus channel ini supaya kita bisa memberikan informasi bermanfaat dan cek instagramnya rnj motorsport follow instagram rnj motorsport ada 5 tuh bekasi bandung eh belum kemang abis dan tiga sama rnj pusat iya udah hafal semua kurang lebih itu aja sehat selalu thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you